Intro Salam sejahtera bagi kita semua, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Hosea 8 ayat 12 Pengajaran Tuhan Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya. Salah satu tanda kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan pengajaran. Aturan-aturan hidup yang harus dikerjakan secara terus menerus. Aturan atau pengajaran adalah sumber kebaikan yang menempa karakter manusia kita dari generasi ke generasi. Tanpa ada pengajaran atau aturan kita tidak akan bisa menjadi manusia yang berbudaya baik. Aturan pengajaran baik tertulis maupun lisan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kita pun sebagai seorang percaya memiliki pengajaran dari Tuhan. Bahkan dituliskan untuk kita pelajari dan diajarkan secara turun-menurun. Dituliskan untuk dapat dipercaya, diingat, dihayati, dipegang teguh, dilakukan. Bahkan harus menjadi naluri hidup sebagai umat Tuhan. Pengajaran Tuhan yang utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan ini sesuatu yang harus melekat di hidup kita. Hati-hati agar kita tidak menganggap pengajaran Tuhan menjadi sesuatu yang asing. Sesuatu yang lain, sesuatu yang seperti tidak kenal, sesuatu yang tidak akrab bagi kita, sesuatu yang berbeda. Jika kita mengerasa pengajaran Tuhan itu asing, berbeda, tidak lajin, itu menandakan bahwa kita sedang mengalami relasi yang terputus dengan Tuhan. Jika terputus dengan Tuhan, maka kita sedang dalam keadaan tidak membutuhkan Tuhan dan tidak membutuhkan bimbingannya. Dan sedang membuat Tuhan tidak ada penting dalam hidup kita. Itu juga berarti kita sedang gagal percaya pada Tuhan dan sedang tidak melakukan kebenaran. Dan kalau kita gagal dalam pengajaran Tuhan, berarti secara sadar sedang berjalan menuju kebinasaan. Tuhan sudah menaruh dan menuliskan firmannya di hati kita. Hati-hati dan perhatikan baik-baik dalam hidup kita setiap hari. Dalam semua pilihan dan langkah jalan kita. Jangan sampai menganggap pengajaran Tuhan itu sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak lajin, sesuatu yang tidak berdaya guna. Justru pengajaran Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk bertahan menghadapi serangan dunia yang bisa menyesatkan sekarang dan di masa depan. Tuhan juga akan meminta pertanggung jawaban dari kita, dari semua pengajaran yang sudah diberikan kepada kita. Percayalah dan ingatlah berjalan dalam pengajaran Tuhan memberikan kita harapan hidup dan damai sejahtera. Pengajaran Tuhan tidak sesuatu yang asing, berbeda, lain, tidak lajin bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapak di syurga engkau mengingatkan kami akan kebenaran firmanmu. Bahwa engkau telah menuliskan pengajaran itu untuk kami hidupi. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menganggap, tidak merasa bahwa pengajaranmu itu asing. Karena kalau kami menganggap pengajaranmu itu asing, berbeda, tidak lajin, kami sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Biarlah Tuhan firmanmu, pengajaranmu melekat di hati kami supaya kami hidup di dalam engkau, hidup di dalam harapan, hidup di dalam kebenaran seperti engkau kehendaki, hidup di dalam keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Allah ingatkan kami senantiasa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami. Dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Itu hukumu, itu pengajaranmu bagi kami sebagai tanda orang-orang yang sudah engkau selamatkan. Dengarkanlah Tuhan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita Hari ini saat ini Jadi utusannya Beritakan Injil keselamatan Jangkau seluruh dunia Di kota dan di desa Di bandar pasar juga Di rawa pantai dan lembah Dinantikan kehadiranmu Bawa damai sejahtera dari Allah Sending HKBP Bersilahlah Kobarkanlah Kobarkanlah Kita surat Kristus Amanat cinta kasih Allah bagi dunia Tua muda bangkit bersama Bulatkan kehadiranmu Bulatkan tegak bersatulah Kuatkan iman terima kuasa rohul kudus Hidup pernah jadi teladanlah Sending HKBP Bersilahlah Bersilahlah Kobarkanlah Kobarkanlah Dengan rahmat Tuhan Kita wujudkan keadilan perdamaian Bebaskanlah mereka Yang sengsara Yang sengsara terbelanggu Menderita Dari dosa kekelaman dunia Kobarkan Sending HKBP Bersilahlah Cari terang dunia Bagi seluruh Bagi seluruh Cintaan Allah Hidup beriman Adil damai Sejahtera HKBP Bersilahlah Nyatakan kebaikan ala Bapak kita Bagi seluruh ciptaan Allah Hidup beriman adil damai sejahtera